Oke, kita harus ngomong tentang boss terakhir guys. Karena kan, itu kan tujuan kita sekarang ya. Kita harus ngobrol nih guys. Apa kalian lempar-lempar gak kena? Nih, boom. Uh, 10 juta doang guys. Boom. Oh, gitu gak. Oke, gue juga punya kekuatan. Mantep gempa bang, bang. Bang, getar-getar bang. Oh my god. Halo temen-temen, selamat menikmati gue. Jim, saya Jaib di Art Omega Layers. Jadi, yep. Kemarin guys, kita sudah berhasil nge-upgrade dan ngelawan unique group guard terakhir ya. Yaitu unique group guard terkuat, yaitu SYN. Ya, itu darahnya 96 juta guys. Dan hari ini, gue sudah dapetin sesuatu hal yang baru-baru lagi guys. Jadi, di off camera, seperti biasa gue lawan-lawan boss. Terus, kalau misalnya ada kayak keajaiban yang bagus, gue wipe dino-nya gitu. Gue reset gitu. Nanti kan bakal ada dino yang baru munculnya. Nah, nanti gue cek ada dino apa. Kalau gak ada, ntar gue wipe lagi gitu guys. Dan, ya gue dapet dino-dino yang keren-keren guys. Tapi sebelum itu, gue kasih tau dulu. Jadi, kalian lihat. Di sini gue tambah lagi guys tempat paragonnya. Kenapa? Karena gue pikir kayaknya kemarin 3 kurang gitu guys. Kenapa? Karena lihat nih. Hari ini, gue ngumpulin 1.000, 2.000, 3.000, 3.700 guys. Ini harusnya 700 ada di situ guys. Ada di dalam itu. Tapi, gue bikin lagi. Jadi, gue pindahin ke sini dah. Ini gue bikin lebih banyak lagi. Jadi, kita bisa taruh 10.000 paragon guys. Jadi, kita gak perlu ribet. Jadi, nanti kalau ada gue greening paragon. Ntar kita punya 10.000 paragon. Jadi, ya gue gak tau gue punya apa aja di sini. Jadi, langsung kita serah. Kita simpan-simpan gaming guys. Oke, nanti kita cek ya. Atau satu ya guys ya. Kita punya paragon apa aja gitu. Semoga sih kita dapet ini sih guys. Dapet yang berguna untuk kita menamatkan mod ini gitu ya. Untuk menamatkan boss terakhirnya gitu. Sisanya mungkin sisanya buat eksperimen lah. Misalnya kita mau bikin dino yang kayak ada yang bilang. Bang, coba bikin dodo jadi nightmare gitu kan. Sisanya eksperimen. Cuman, kita fokusin resource kita ke ini dulu guys. Untuk menamatkan mod ini. Karena, kita kan udah ini ya guys ya. Kita udah sampe lawan unique group guard terakhir ya. Intinya kita udah lawan 6-6 nya guys. Nah, next-nya kita tuh tinggal ngelawan boss terakhirnya. Dulu boss terakhirnya, jaman dulu pas gue main. Boss terakhirnya dulu cuma salah tuh guys ya. Itu zodiac. Tapi sekarang ada 2 guys. Ada darkness. Nah, gue pengen lawan dua-duanya gitu. Gue pengen lawan dua-duanya. Jadi, tapi sabarlah. Gue masih belum pede guys ya. Jadi, coba kita lihat. Apa aja paragon yang kita punya. Jadi, kalau gue tunjukin paragon gue udah abis ya guys ya. Ancient. Kalian bisa lihat, gak ada lagi paragon. Paragonnya, paragon-paragonnya yang ancient udah 0 guys. Udah gue abisin gitu ya. Nanti harus cari lagi. Nah, kemarin kalau gak salah guys. Mamot gue udah mentok ya. Gue udah bikin mamot gue mentok. Udah seribu, udah seratus paragonnya. Paraser gak ada. Udah gue pake juga kalau gak salah. Rock elemental. Uh, ada satu. Pake dong. Nice. Rock elemental. Oke. Jadi, sekarang keadaannya guys. Gue punya Junesha udah maksimal paragon ya. Kita punya ini juga sudah maksimal paragon. Nah, yang belum maksimal tuh tanker kita. Sama tanker kita yang di depan sana tuh. Belum maksimal tuh guys. Sama yang ini belum maksimal nih. Jadi, kayaknya sebelum kita lawan boss terakhirnya. Mungkin kita harus mencari paragon yang banyak. Sampai tanker kita maksimal kali ya guys ya. Karena tanker kita tuh lini terdepan kita guys ya kan. Yang namanya peperangan lini terdepan kita adalah tanker gitu. Jangan sampe tanker kita kenapa-kenapa gitu ya. Kita punya dua tanker. Ini apa nih? Ini hasil gue loot-lootnya apa nih? Or, ini hasil loot-lootan guys. Buang set. Oke. Dia sudah berapa tuh? 73 ya guys ya. 73 apa 74? 74 guys. Nice, nice. Ya. Jadi, gue selain grinding paragon di off-camera. Gue udah... Jadi, ini udah gue siapin di beberapa episode yang lalu guys. Cuman gak pernah gue tongolin gitu. Jadi, disini kalian bisa lihat gue punya Sinoma Corps. Yang ini udah jadi mythical. Kalian bisa lihat dari bentukannya bentukan kayak mythical gitu. Kenapa? Jadi guys, gue ketemu ini guys. Potion Sinoma Corps. Potion Sinoma Corps itu dia sama. Anggap aja healer gitu guys. Healer gitu dah. Nah, kenapa gue pengen dia guys? Kalo kalian inget. Si ancient kompi kita ini kan kalo misalnya naik ke badan kita aneh gitu kan guys. Lihat ya? Aneh gak sih? Terus kadang-kadang dia kayak minta tolong gitu. Kayak bang, tolong bang aku mau jatuh gitu. Jadi ya. Gue dari dulu waktu pemilihan healer itu guys. Gue udah ngeliat Sinoma ini guys. Cuman belum pernah ketemu ya. Dan akhirnya gue ketemu guys. Akhirnya gue ketemu terus. Terus seperti biasa kan namanya dia healer. Kita butuh damager. Jadi gue nge-tame yang mythical. Karena kan kita punya banyak mythical. So, gue udah lawan bossnya guys. Dan gue udah ready. Kalian bisa lihat. Ancient Potion Sinoma Corps. Dia paragon 5. Karena ada aja gitu paragon ya. Terus healer ini udah kepindahan. Dan ini kalo kita pake guys. Liat. Keren guys. Terus kita bisa langsung kayak buka inventory-nya gitu. Kalo kompi itu ribet guys. Kalo kita mau buka inventory-nya gak bisa langsung guys. Liat. Ini gue pencet tombol yang sama tapi gak bisa guys ya. Jadi itu alasannya gue lebih suka si No sekarang guys. Nah yang mau kasih nama silahkan guys. Karena healer kita kan belakangan ini gak pernah gue namain ya. Dari dulu gak pernah gue namain. Yang mau kasih nama silahkan kayak Estes gitu ya. Mobile legend bang. Liat. Bebas kan. Komen, komen, komen. Terus. Ya ini gak kepake lagi sih. Karena dia gunanya untuk cari saddle. Dan kita udah dapet saddle-nya ya. Ancient Potion Sinoma Corps. Itu yang gue lakuin di off camera pertama guys. Terus. Pas gue grinding-grinding. Akhirnya guys. Paling kemarin gue bilang ya. Gue gak nyangka guys. Gue pas liat dia. Gue teriak guys. Kayak what? What? Gue teriak gitu guys. Oke. Jadi gue ketemu manticore tipe gempa bumi guys. Nah gempa bumi itu adalah tipe ketujuh guys. Variasi ketujuh. Kalau gak salah dia di variasi nature. Nih dia. Dia itu variasi ketujuh. Kan gue bilang ya kan. Mungkin gue pengen bikin manticore variasi ketujuh kali guys. Dan levelnya gak tinggi sih guys. Levelnya justru paling rendah guys. Dari semua boss-boss kita ini. Dari monyet. Dari dragon yang ingin dari manticore ini. Levelnya kecil guys. Tapi dia tetep variasi ketujuh guys. Jadi kayaknya sih pengen gue kembangin ya. Ini kalau gue cek manticore guys di server kita sekarang. Kondisinya ada ultimate pick me. Levelnya tinggi banget. 220. Nah yang kayak varianya ketujuh itu udah gak ada lagi guys. Itu langka banget. Makanya pas gue ketemu ini. Langsung guys. Tanpa basa-basi. Langsung gue theme ya. Torpornya juga kecil karena dia alpha ya. Torpornya. Kalian bisa lihat torpornya cuma 15 juta. Sedangkan yang ini torpornya sampe 2,9 B gitu kan. Ini torpornya kecil cuma 8 juta gitu. Jadi langsung gue theme. Dan gue udah punya guys. Nah problemnya gue pengen breeding dia. Karena kan gue pengen bikin dia jadi dino terkuat kita kan. Cuma gak bisa guys ya. Gue udah coba. Gue udah coba clone. Tapi gak bisa breeding guys. Jadi. Yah. Jadinya gue gak bisa bikin dia jadi dino terkuat. Tapi tetep sih. Nanti harusnya kalau udah full upgrade. Dia tetep kuat sih harusnya guys. Mungkin lebih kuat dari yang ancient nightmare ini. Mungkin ya. Terus. Gue juga udah berhasil nge-theme unique baru guys. Ini kan yang kemarin ya. Jadi udah gue jadiin omega. Nanti hari ini kita bakal ubah dia jadi lucky god. Nih kita bakal ubah dia jadi lucky god nanti. Terus kita bakal ambil. Kita bakal cari saddle-nya. Nih saddle-nya kan masih yang cupu ya. Nanti kita bakal cari saddle unique-nya. Sama ini guys. Gue ketemu ini. Ini itu adalah unique griffin. Unique corrupt griffin guys. Ini bukan griffin. Kalau griffin kan kita theme kemarin ya. Ini yang corrupted griffin. Makanya kalian lihat bentukannya dia kayak sakit gitu ya guys. Nah kepalanya juga gitu kayak matanya mau cobot gitu. Nah ini kekuatannya adalah tipe stalker dan tipe tracker. Jadi update-annya si god eye. Jadi nanti ini bakal gue kasih saddle terus gue naikin gitu-gitu. Supaya bisa upgrade gitu. Lihat nih. Gue pencet X dia sekalian ngilang guys. Jadi mantep banget gitu ya. Mantep turut tap-tap. Kalau gak salah dia juga bisa dimensional gitu. Kalau gak salah. Oh mungkin harus ada saddle. Oh iya harus ada saddle. Harus ada saddle. Nah terus. Gue berhasil ngedapetin ini guys. Uranium yang level tinggi. Kemarin kita dapet yang beta ya. Dan ini gue berhasil ngedapetin yang level tinggi. Nah rencananya kan gue pengen breeding uranium ini sama froggyman ini ya guys. Gue mau hybrid gitu. Cuman kata kalian. Jangan bang. Karena yang hasil breedingan gak ada saddle-nya. Terus gue cek. Masa gak ada saddle-nya? Nah gue cek guys. Rubber golem nih. Gue cek rubber golem. Nah rubber golem itu kan uranium ya guys ya. Dia ada saddle-nya guys. Nah tapi kalau misalnya bezel golem. Kita tulis golem nah. Kalau kita tulis bezel golem dia gak punya saddle. Wah gue langsung mikir. Iya juga ya. Percuma ya kalau misalnya kita hybrid tapi gak ada saddle ya. Dan ini guys. Gue udah dapet saddle-nya guys. Hoki guys. Lutan gitu kayak dapet gitu gitu. Jadi mantap banget. Jadi karena kita gak bakal hybrid ya. Ini bakal gue kembangin guys. Gue kembangin supaya jadi ancient juga gitu. Dan selain dia. Gue ketemu ini. Shadow man yang gue tunggu-tunggu. Fusion guys. Oh. Gue gak nyangka guys. Ini sebenarnya gue pengen nunjukin ini. Cuman gimana ya. Gue tuh kalau misalnya gak ada yang menarik. Gue delete gitu guys. Jadi gue takut kan. Gue takut ke delete. Jadi langsung gue tame. Nah terus pas gue tame guys. Dia itu tipe blizzard dan eruption guys. Skill-nya itu skill-nya itu meledak-meledak kayak gini. Lihat nih. Ada kayak salju-salju gitu. Terus ada erupsi-erupsi gitu guys. Gue langsung mikir. Oh ini kenapa menghilang nih. Gue langsung mikir guys. Kayak. Kok dia tipe skill juga ya. Sama kayak kosmik yang dulu kita bikin ya. Wah. Gue pengennya shadow main itu bukan tipe skill guys. Karena saddle-nya itu nambahin ini guys. Kayak dia tipe critical gitu. Kayak shadow main itu dia tipe pukul-pukul guys. Dia bukan tipe skill gitu. Jadi rencananya gue gak naikin dia. Dan gue gak naikin kosmik. Rencananya gue pengen nge-temp lethal shadow main. Oke. Gue pengen bikin nge-temp yang tipe lethal gitu. Makanya tadi gue cari shadow main. Tapi gak ada guys ya. Gue udah cari kayak lethal shadow main. Tapi gak ada nih. Gue udah cari. Bahkan yang tipe ketujuh apapun gak ada guys. Selangkah itu oke. Kalau kalian bilang. Bang. Cheatin aja. Dicheat pun gak bisa guys. Disini ada admin menu. Kalau gue pilih kayak spawn. Terus gue pilih misalnya omega gitu. Terus gue tulis. Disini gak ada guys. Gak ada yang namanya tipe-tipe ketujuh. Sama tipe ketujuh apapun gak ada guys. Antimeter aja gak ada guys disini. Jadi tipe ketujuh tuh gak bisa dicheatin guys. Jadi ya. Bayangin seberapa senangnya gue dapet tipe ketujuh mantikor guys. Bayangin. Makanya ini alpha aja gue tem guys. Karena itu selangkah itu guys. Jadi itulah yang gue lakuin di off camera ya guys. Itu yang gue lakuin di off camera. Jadi hari ini. Kita bakal mulai dengan nge-upgrade. Kita punya Dynon. Menjadi group god guys. Menjadi. Ya jadi group god lah. Karena dia masih tipe loot ya. Jadi. Disini gue udah lawan guys. Loot godnya. Karena kan gue sering lawan. Jadi. Ini tinggal kita pake aja. Bebum. Dia sudah jadi god like. Nah. Kalau kalian inget. Kemarin kan kita sempat ngelawan tipe. Tipe. Laki ya. Laki group god ya. Ada disini gak sih? Laki. Nah. Gue punya dua guys. Yang basic sama yang omega. Gimana kalau kita pake yang omega. Buat ngubah dia menjadi tipe laki guys. Bentukannya gimana nih. Jadi tipe laki nih. Boom. Wow. Look it that. Wiyo. Oke oke. Jadi kayak gitu ya. Darahnya 9,7M. Oke. Sekarang kita bakal ambil paragonnya guys. Karena. Gue gak ada rencana untuk nge-upgrade Dynon apa-apa sih. Jadi kita bakal upgrade ini aja guys. Dynonikus. Oke. Kita punya 85 guys. Kita bikin 50 dulu kali ya guys ya. Kita bikin 50 dulu. So tadi dia paragon 1 ya. Kalau gak salah ya. Berarti kita ambil 49 guys. Oke 49. Terus kita ambil 5. 1, 2, 3, 4, 5. Buat lawan saddle godnya guys. Sini kamu Dynonikus. Woh. Oke. Kita belum bisa bikin dia jadi ancient guys. Kenapa? Kalau kita mau bikin dia jadi ancient. Kita harus melawan. Apa sebutannya ya? Kita harus melawan boss yang belum pernah gue lawan guys. Namanya kayak. Protector of the land. Atau protector of. Eh. Ada protector sama destroyer guys. Lawannya itu guys. Protector atau destroyer. Nah. Mereka ada 3 tipe. Ada yang tipe tanah. Tipe udara. Sama tipe air. Jadi ada kayak destroyer of land. Destroyer of sea. Destroyer of sky gitu. Ada satu lagi ya. Ada protector. Nah. Gue gak tau gimana cara lawannya. Katanya kita harus lawan darkness. Dulu guys. Oke. Katanya sih. Cuman sabarlah. Kita kelarin tank kita dulu guys. Oke. God like lucky dynonicus. Darahnya 247 miliar guys. Berapakah damage-nya? Woh. Dia tipe lucky guys ini guys. Berapakah damage-nya? 11 juta ya guys ya. Kecil. Tapi kalau kalian tau dynon itu kekuatannya dari bleeding guys. Jadi kalau dipukul dynon dia bisa bleeding gitu. Dynon kalau gak salah bisa pencet. Bisa kayak nyangkut di dino gitu guys. Kalau gak salah ya. Cuman harus dino yang dia serang kayaknya. Bentar-bentar. Ini. Ini kita masukin bola dulu guys. Karena ini belum dimasukin bola. Ini udah dikasih imprint belum? Oh udah-udah-udah. Oke. Dia sudah dikasih imprint. Level sudah mentok. Sudah kita paragon 50-in. Oke. Coba kita tes di. Coba kita tes di ini ya guys ya. Di dino-dino gede. Kalau gak salah di depan-depan sini. Biasa ada kayak diplo atau bronto gitu guys. Oh apa tuh? T-rack. Sini kamu T-rack. Bisa gak kita lompat guys? Gak bisa guys. Gue gak usah lompat. Oh pencet spasi ya. Gue lupa cara pake dynon guys. Lebih tepatnya. Oh itu pencet spasi gak? Pencet spasi terus kita. Nah. Lihat tuh kita nyangkut gitu guys. Nah kita bisa nyangkut di dino guys. Kita bisa nyangkut di dino. Terus. Nanti dia bakal kayak gigit-gigit dino gitu. Coba ya. Hup. Uh langsung mati cuy. 2 juta. Padahal kristal loh. Oh my god. Oke. Jadi. Kita bakal ngelawan bossnya ya. Kita bakal lawan bossnya. Kenapa? Karena. Kalau kita bisa lawan bossnya. Kita bisa dapet saddle-nya ya. Dan saddle-nya bagus banget guys. Dynon. Ini saddle-nya bagus banget. Saddle-nya bleeding-nya jadi bisa 6 kali. Terus durasinya nambah. Terus dia immune to impulse. Terus. Sebenernya saddle-nya buat uniknya guys. Cuman gue gak mau naikin uniknya. Kenapa? Karena. Karena saddle-nya ini punya kayak efek samping. Ibarat obat dia punya efek samping. Nah efek sampingnya itu dino kita tidak bisa dilindungin sama tanker. Bayangin guys. Dino kita tidak bisa dilindungin sama tanker. Kayaknya kalau gak bisa dilindungin sama tanker baru ditampar dingkit. Mati kayaknya ya guys. Jadi. Jadi ya. Jangan lah ya. Makanya gue bikin dia tipe ini guys. Tipe laki. Supaya dia tebel. Jadi dia tidak perlu tanker gitu. Oke. So. Gue udah punya healer. Healer di belakang kita kan. Lihat tuh. Udah pake topi ya kan. Kita bakal keluarkan ini guys. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita bakal kasih. Essence. Mana essence kita. Yang basic saja. Mew mew mew. Oke namanya Scar. Summon. Oh my god. Oke oke. Semoga aja kuat. Ini darah kita ngurang. Kok belum di heal. Oh itu dia. 1, 2 B guys. Uncontrollable guys. Sakit gak? Oh dia gak kena guys. Lihat. Dia mukul kita gak kena. Lihat gak? Kalian lihat bleedingnya gak? Darahnya berkurang. Pelan-pelan kalian lihat tuh. Darahnya berkurang. Padahal pukulan kita kecil-kecil. Tapi efek bleeding. Efek bleedingnya guys. Bayangin efek bleedingnya ada 6 guys. Ini kan 3 kan? Nanti kalau kita udah punya saddle scar ini. Efek bleeding kita bisa 6. Terus durasinya jauh lebih banyak guys. Sekarang kan 3 detik ya. 3 detik hilang. 3 detik hilang. Nanti bakal lebih banyak. Wuhu. Nah ini cuma mukul-mukul doang. Kita alat banget guys. Kita dipukul cuma 93 ribu. Dia mukul kita miss. 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 Itu alasannya gue pake ini. Jadi. Efek samping dari saddle kita. Tidak berguna guys. Ya gak sih? Oke. Ngomong-ngomong. Udah mau mati ini guys. Sis karena. Jadi Dino ini bagus buat lawan Dino yang darahnya banyak-banyak guys. Itu alasannya gue bikin gitu. Oke. Jadi. Upsi. Dapet. Yoi guys. Dapet guys. Kita dapet. Legendary purgatory tapi primitive ya. Oke. Tapi ini yang kita butuhin guys. Unique. Dino Nikus. Yoi guys. Let's go. Let's go. Oke. Kita pulang. Gue bingung guys. Apa yang kita cari ya. Dari saddle-nya. Karena kan. Dia udah. 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 Udah tanker gitu ya gak sih. Dia udah gak perlu tank guys. Mungkin cari damage kali ya guys ya. Uh. Tapi kalau dapet tank jadi makin GG lagi sih harusnya ya guys. Ini ada chance to dodge. Cuman kayaknya gak perlu deh. Terlalu. Kureng-kureng guys. Oh. Ini bagus nih guys. Ada chance to dodge. Jadi kita kan udah nge-dodge. Tapi Jain makin nge-dodge. Terus armornya ada. Terus ada ability damage. Terus ada damage reduction juga. Wah ini ini kayak satu. Walaupun kayak kecil-kecil gitu. Efeknya tapi bagus banget. Oh ini tinggal ditinggiin guys. Tinggal ditinggiin. Lupa lupa. Oke. Saddle sudah jadi. Kayak ini kita buang aja. Boom. Biar diambil. So. Ini yang baru guys. Uh. Ascendance car. Oke. Wow. Jadi berapakah damage-nya guys. Tadi kan kayak 11 jutaan gitu ya. So DPS. Kita lihat. DPS. Kayak inget. Si Dainon ini tuh kekuatannya itu dari bleeding guys ya. Jadi persentase gitu. Kalau makin banyak darahnya makin sakit gitu guys. Boom. 7 juta guys. 7 juta. Kok mengecil? Hah. Perasaan tadi 11 juta. Apa gue tadi salah lihat ya guys ya. Oh 14 juta. 14 juta. Dua kali guys gitu. Oke 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 oke. Sip. Sip sip. Dainonnya udah jadi. Mungkin nanti kalau dia udah jadi ancient. Baru kita naikin. Apa ya. Kita naikin. Paragonnya jadi 100 kali ya. Karena gue juga belum bisa bikin dia jadi 100 sekarang gitu guys. Oke. So. Oke. Kita harus ngomong tentang boss terakhir guys. Karena kan itu kan tujuan kita sekarang ya. Kita harus ngobrol nih guys. Kalau kalian tau kita udah lawan unique group guide ya. Kita udah lawan semuanya. Ini kita udah lawan semuanya ini. Nah next kita bakal ngelawan yang namanya Zodiac. Gue udah baca guys di progression guide. Ini kan ada guide-nya. Gue udah baca ini banyak banget nih. Kalian bisa lihat. Gue udah baca gimana cara ngelawan Zodiac guys. Mana Zodiac. Ini dia. Nih nih. Final boss Zodiac. Gue udah baca. Bagaimana cara ngelawan Zodiac. Jadi intinya gampangnya kita butuh 6 dino guys. Oke. Kenapa 6 dino? Karena Zodiac itu ada 6 tipe. Sama kayak unique group guide. Ada 6 tipe. Ada tipe apokalif. Ada tipe anima. Ada alchemy. Industrikus. Infinity. Dan scene. Seperti biasa di mode ini. Dia cuma bisa diserang sesama tipe. Jadi misalnya dia tipe infinity ya. Jadi cuma bisa diserang sama infinity juga gitu guys. Misalnya dia tipe scene ya. Dia cuma bisa diserang sama tipe scene juga gitu. Jadi gue udah siapin guys. Dino-dino apa aja yang akan kita pakai. Untuk melawan. Melawan Zodiac. Jadi pertama. Tipe infinity. Seperti yang kalian tau. Kita bakal pake ini guys. Vira ya. Tipe infinity kita bakal pake nest kita. Karena ini udah bersedal. Dia juga sudah maksimal. Dan dia sudah ancient. Oh iya. Satu hal lagi. Kalau dinonya pengen bisa nyerang Zodiac. Dia harus ancient katanya gitu. Oke. Jadi infinity bakal diurus. Wait what? Infinity bakal diurus si Vira tadi ya guys. Si nest kita. Nah. Nextnya itu indestructible. Nah indestructible gue punya dua kandidat guys. Yang pertama Vash. Karena Vash ini kan tipe resource ya. Kalau kalian tau. Dia tipe resource. Jadi dia bisa nyerang indestructible. Atau enggak. Si Edward. Si Aris kita guys. Dia kan juga. Kalian tau kan gue waktu ngelawan indestructible. Indestructible pake si Aris kan. Jadi pilihan gue ada dua nih. Si Aris. Atau enggak si Vash. Vash nanti mungkin sambil ngetank. Dia sambil ngetank sambil nyerang guys. Udah kayak GGWP gitu kan. Nah terus. Yang ketiga itu anima. Kalau anima gak usah ditanya lah. Anima Junesia guys. Junesia turun tangan. Tonton. Huah. Huah. Nanti anima urusan Junesia guys. Oke. Nah yang ketiga itu apokalips. Nah apokalips itu rencananya gue pengen pake solar guys. Karena solar itu kan tipe starfire dan tipe meteor ya. Dua-dua skillnya itu kosmik. Jadi feeling gue kita bakal pake solar gitu ya. Ngelawan si zodiac itu. Nah. Yang ketiga. Yang keberapa ya? Yang kelima ya. Yang kelima itu tipe alchemy guys. Alchemy inilah yang gue belum punya. Gue bisa pake Vash mungkin. Karena Vash kan dia punya self-destruct. Tapi guys. Karena kemarin kita berhasil ngedapetin uranium. Kita kayaknya bakal pake uranium guys. Buat ngelawan alchemy. Karena uranium ini kekuatannya kekuatan alchemy. Dia itu kekuatannya meltdown. Meltdown itu dia di unstable. Ini dia meltdown. Nah kalau kalian liat. Alchemy itu dia ada unstable-nya guys. Jadi kita bakal pake uranium ya. Jadi kita bakal bikin uranium nanti bakal jadi ancient. Karena inget. Kalau kita mau nyerang bossnya kita harus ancient. Dan yang tipe sin. Kita bisa nyerang pake si uranium juga. Karena dia ada tipe brutalnya. Dan juga sudah pasti. The one and only. Vien guys. Oke. Kita bakal pake Vien. Karena dia sudah ancient. Dan dia sudah maksimal. Jadi. PR kita adalah. Memaksimalkan. Paragonnya. Vash. Terus. Kita harus maksimalin. Paragonnya. Uranium. Oke. Karena dia baru ya. Bahkan dia bahkan belum ancient guys. Terus kita harus. Udah itu aja sih guys. Itu aja. Oh sama ini. Sama paracer guys. Mana tau kita butuh ya kan. Kita butuh 2 tanker gitu. Gue gak tau guys. Kita butuh 2 tanker apa enggak. Tapi. Kita punya. Kenapa enggak kita pake ya guys ya. Jadilah. Itulah PR kita ya. Jadi gue bakal. Grinding-grinding Paragon di off camera. Karena. Cuman mukul-mukul doang. Gue cuman pake auto clicker. Bahkan gue kadang. Pake auto clicker. Terus gue tinggal makan guys. Makan. Gitu kan. Eh udah kelar. Oh baru gue pungut-pungut gitu guys. Oke. Jadi. Gimana kalau kita upgrade si. Uranium kita guys ya. Dia masih prime. Jadi kita bakal ubah dia jadi omega dulu ya. Gue gak tau kita punya berapa banyak Paragon. Buat dia. Golem. Oke. Dia itu namanya Rubble Golem. Oh kita punya 61 guys. Oke. Ntar ini kita simpan aja guys ya. Yang ini kita simpan. Ini kita simpan. Kita rapi-rapiin inventory dulu dah. Paragonnya kita ambil. Terima kasih. Oke kita gak butuh saddle. Kenapa? Karena saddlenya udah punya guys. Jadi kita bisa menghemat. Ini menghemat Paragon guys. Ngomong-ngomong. Gue punya ancient essence. Abis kah? Essence. Oh ada 10 nih. Nah. Oke berarti kita bisa bikin dia jadi ancient guys. Oke. Berarti kita butuh 2 Paragon. Satu kita bakal ubah dia jadi godlike. Abis itu satu kita bakal ubah dia jadi ancient. Oke. Godlike. Ancient. Terus kita butuh Paragon-Paragon. Tadi dia prime kan. Berarti kita bakal bikin dia jadi ultimate. Dan. Omega. Boom and bam. Oke. Oke. Oke doki. Oke doki. Oke doki. Uh. Kamu. Untung gue time dia dapetnya level tinggi guys. Yang gak tinggi-tinggi banget sih. Tapi. Lumayan gitu. So. Ultimate. Omega. Saddle sudah oke. Kita leveling dia dulu kali ya guys ya. Ini udah kasih imprint. Berarti tinggal di pencet-pencet saja guys. Pencet. Sampai maksimal. Guys. Gue naikin level sekarang pake auto clicker guys. Ini gue pake auto clicker guys. Gue pikir-pikir. Gapain gue klik-klik sendiri wadual ya. Mending saya auto clicker. Gitu kan. Oh my god. Oke. Level maksimal. Level 529. Gede loh guys. 529. Mana yang. Nih ini 504. 519. 508. Oh yang ini gede buat ya. Mantikornya ya. Oh my god. Oke. Kecuali ya. Kecuali yang kayak. Kayak Junesia. Dia kan breeding ya. Breeding emang jauh lebih gede guys. Junesia 900 gak tuh. Oke. Jadi. Ini sudah max level. Coba kita liat damage-nya guys. Sebelum kita kasih paragon ya. Jadi karena kita punya saddle ini guys. Kita tuh gak bisa mukul biasa guys. Jadi saddlenya tuh gak bolehin kita. Kayak efek sampingnya kita gak bisa mukul biasa. Tapi. Efek lemparan kita jadi GGWP guys. 7 juta. Liat. Liat batu yang gue lempar guys. Cepet banget gak sih terbangnya. Terus. Terus udah cepet. Dia bisa mantul guys. Dia bisa. Bukan mantul. Dia bisa nembus guys. Kita bisa nembak. Banyak dino gitu. Kayak kita bisa nembak lebih dari. Satu dino gitu guys. Karena. Karena nembus guys ya. Jadi itulah kekuatannya. Terus. Kita juga bisa. Bisa ini pake meltdown guys. Meltdown itu. Darah kita berkurang. Tapi. Lama-lama. Intinya kita kayak lama-lama makin panas gitu. Kita makin lama-lama makin panas. 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 Tapi. Damage-nya nambah terus guys. Gue gak tau. Stopnya mungkin sampe darahnya habis. Karena. Pas kita panas. Darah kita habis guys. Darah kita berkurang. Tapi kan kita punya healer ya. Jadi. Ya kalian liat aja. Ini gue. Gue tahan X. Ini. Ini sampe mana nih. Darah kita nih guys. Itu darah gue kayak berkurang. Terus ke heal. Darah gue berkurang. Terus nge heal. Gue takut mati aja guys. Bisa mati gak sih? Huh? Damageku. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Liat tiba-tiba. Oh. Oh stop kali guys ya. Gue takut mati ya guys ya. 20 juta guys. Oh my god. Gue takut mati guys. Healingnya gak cukup gitu. Gue takut mati aja gitu guys. Oke. Sekarang. Kita bakal kasih paragon guys. Kita bakal kasih paragon. Oke. Gue gak tau. Mungkin 50. Kalau cukup 50 dulu ya. Habis itu kita bakal ubah dia jadi godlike. Dan kita bakal ubah dia jadi ancient. Terus kita bakal. Maksimalin paragonnya lagi sampai 100. Karena dia bakal melawan boss terakhir ya. Jadi dia harus rata kanan guys. Gak boleh gak rata kanan gitu. Oke. Sudah 50 guys. Oke. Ini sisanya nanti gue pake setelah dia udah jadi ini ya guys ya. Sekarang berapa lemparannya guys? 400 juta. Oh. Holy. Ini sakit loh guys. Oh my god. Ini bahkan belum jadi godlike loh guys. Oh my god. Liat. Damage kita guys. Tadi kita sampai 20 juta paling tinggi ya. Ini berapa paling tinggi guys? Kepo gue. Gue sebenernya takut aja guys. Dia bisa mati gak ya karena kena serang. Karena kena kebakar gitu. Mungkin bisa sih ya. Atau gak stop sendiri guys. Palingan stop sendiri. Karena darahnya sekarat gitu ya. Stop sendiri gak bisa mati. Cuman. Jaga-jaga. Jaga-jaga ya kita. Kita inilah. Kita apa namanya. Kita stopin sendiri gitu. Oke. Oke di heal lagi by the way. Oke ini udah mau 500 juta serangan gue. Oke gue gak bisa ngelempar ya guys ya. Oh no darahnya. Oh my god. Darahnya sekarat banget guys. Gue stop. Gue stop guys. Gue stop. Darahnya sekarat banget tadi guys. Wow. Darah lu berapa sih? Darah dia 6,6 B guys. Oh my god. Oke. Oke. Kita masukin bola. Kita bakal berangkat. Melawan godlightnya guys. Kita bakal ubah dia menjadi ancient. Oh. Kita lawan 2 sekaligus kali ya guys ya. Karena kan emang harus lawan 2 ya. Satu buat jadi godlight. Yang satu buat jadi ancient. Gila. Omega mencoba lawan 2 sekaligus boy. Oke. Rubber golem. Rubber golem. Let's go uranium. Kamu akan melawan teman kamu uranium. Oke. Coba kita lempar ya. Apakah langsung instant death guys ya. Kita tunggu dua-duanya spawn. Terus kita lempar guys. By the way kok ini ada frenzy-nya ya guys ya. Kalian liat kan gue dapet frenzy gitu. Karakter gue dapet frenzy guys. Gara-gara. Gara-gara ini kali ya. Apa kalian lempar-lempar gak kena? Nih. Boom. Uh. 10 juta doang guys. Boom. Oh gitu gak oke. Gue juga punya kekuatan. Oh rasakan kekuatanku. Emang enak. Hmm sakit kan? Sakit kan? Uh liat yang itu mau manas. Kita juga mau manas guys. Panas bang. Panas bang. Oh mati satu. Mati dua. Mati dua guys. Huhu. Oke ini. Gue bisa mungut pake yang ini guys. Nice. Oh iya mungut-mungutnya kita delete deh. Nanti. Takutnya bikin nge-lag kan guys. Biasa mungut-mungut bikin nge-lag gitu. Oke. Jadi. Kita bisa ubah rubber golem kita yang dari omega jadi god light. Oke. Damagenya harusnya lebih tinggi lagi. Sekarang. Kita bakal bikin ini guys. Kita bakal bikin ancientnya ya. Kita bakal pulang. Kita bakal ubah bikin ancientnya. Terus kita lawan guys. Udah. Baratnya 13 B guys. God light uranium. Oke tenang. Langsung kita ancientin hari ini guys. Oke. Ini dia. Ancient unique god token. Pas banget guys. Gue punya essence itu. Tinggal 25 guys. Pas sekali ya. Sip. Nah. Yang penting at least kita berhasil ngebunuh boss terakhir lah ya guys ya. Biar. Biar. Biar pas gitu gak sih. Biar langsung tamat gitu guys. Akhirnya gue berhasil menamatkan mod ini guys. Dulu gue gak pernah namatin mod ini guys. Baru kali ini gue main sampe tamat. Cuman feelingku guys. Nanti kalaupun gue udah mainin sampe tamat. Kayaknya tetep. Tetep gue mainin di live stream deh. Karena. Gue pengen banyak. Pengen banyak kayak. Apa tuh sebutnya eksperimen eksperimen. Bikin ini bikin itu. Karena kan banyak dino ya. Pengen aja eksperimen eksperimen gitu guys. Oke. Ini dia. Uranium god. Darahnya 6,3 B guys. Wuh. 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 Oke. Kita pake skillnya. Brom. Brom. Kayaknya pake skillnya lebih cepet guys. Ketika menglempar ya. Nice. Emang enak? Emang enak? Oke. Nanti kalo kita udah mau kayak udah panas banget. Kita stop guys. Gila darahnya udah setengah. Mati gak? Buset 200 juta guys. Wah. Yoi. Easy anjir. Easy anjir guys. Tapi butuh heal ya guys. Supaya makin sakit. Nice. Oke. Dia. Sudah jadi. Ancient. Oke guys. Coba kita tes. Berapakah damage. Ancient. Uranium guys. Sumpah ini golem-golem seru juga pake golemnya guys ya. Mereka tuh. Mereka tuh. Kuat-kuat gitu guys. Golemnya guys. Oke. Kita bakal. Seperti biasa. Masukin bola dulu ya kan. Supaya kereset guys. Karena dia abis dinaikin. Status-statusnya itu. Supaya kereset. Kita keluarkan. Oke. Kita bakal keluarkan DPS meter. DPS. Sip. Oke. Kita bakal tes lemparannya ya. Tadi 400 juta ya guys ya. Berapakah sekarang lemparannya? 2M. 2M guys. Tapi tenang guys. Yang bikin keren tuh bukan lemparan guys. Melainkan serangan. Buset. Mulainya 300 juta guys. Mulainya aja 300 juta guys. Coba. Gue mau liat. Sampai kita sekarat banget. Bisa sampai berapa damage sih. Oke. Ini udah 800. Oke. Darah kita masih aman. Kita udah ngeheal. Oke. Kita udah 2M DPS. DPS kita udah 2M. 14 miliar. Yo. Yo. Only. Only guys. 15 mili. Kayaknya. Kayaknya ini Dino terkuat kita gak sih guys. 6. Ya kayaknya kita. Kayaknya gak stop. Gak habis-habis deh guys. Gak habis-habis deh kayaknya guys. Dia meltdown. Hmm. Kok darah kita gak ngurang ya guys ya. Ngebug kah lu. Ngebug kayaknya guys. Coba-coba harusnya ngurang guys. Gak ngurang sih kayak nge-cheat sih. Kita baru keluarin dari bola. Ya kan. Kita literally baru keluarin dari bola. Habis itu kita naikin. Habis itu kayaknya gak ngurang-ngurang guys. Oke. Ayo lah. Masa gak ngurang? Masa gak ngurang? Kalau gak ngurang. Kurang lah. Kurang. Terlalu nge-cheat gitu. Nah ini ngurang guys. Nah ini ngurang nih darahnya. Nah. Tapi kan di heal. Nah yang tadi ngebug guys. Gimana cara kita bisa memasukkan ke dunia ngebug tadi ya guys ya. Itu kayaknya sangat bagus guys. Kalau kita bisa merekreasi bug yang tadi ya. Kita menemukan bug yang sangat bagus kayaknya guys. Oke ini ngurang ya. Oke gue mau tau guys. Kalau ngurang maksimalnya berapa guys. Tadi sampai 16 miliar gak ada obat sih. Itu gak ada obat sih guys. Oke. Sama gue mau ngetes. Apakah dia bisa mati guys. Ini kalau misalnya mati kita bakal edotense ya. Cuma gue mau ngetes. Apakah kalau gue tahan terus. Apakah dia bisa mati. Itu doang yang gue mau tau. Karena. Karena. Gue. Gak enak kalau kita punya kayak was-was gitu. Kayak. Ah. Mau mati nih. Oh udah discard. Udah discard banget. Darahnya 0. Darahnya 0 guys. What? Darahnya 0. Tapi masih nambah damage-nya guys. Gak bisa mati gak? Terus. Oh mungkin kalau kita kena pukul. Kalau kita kena pukul di 0 liar ya darah kita mati gitu. Oh. Mati sendiri guys. Mati sendiri. Liat. Gue masih pencet. Jempol gue masih DX. Mati sendiri. Oh. Oke. Tadi sampai berapa? 3M ya. Not bad lah. 3M. Not too bad. Not too bad ya guys ya. Jadi sekarang kita sudah punya 2 golem ya guys ya. 2 golem. Jadi sekarang PR kita adalah. Taruh sini bisa nih. PR kita adalah mengupgrade fast sampai mentok. Oke. Kita bakal mengupgrade uranium sampai mentok. Dan kita bakal mengupgrade tanker kita yang disana sampai mentok. Karena sisanya sudah mentok guys. Ya sisanya sudah mentok. Oke. Gue mau ngomong gue kan punya berapa nih? Punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita upgrade lagi guys. 7 guys. Oke. Ancient uranium 57 paragon. Yang mau kasih nama silahkan. Ini bakal jadi salah satu dino untuk melawan boss terakhir guys. Jadi kita sudah punya semua ya. Kita sudah punya Vash sebagai tanker dan sebagai pembunuh Indux Tribble. Kalau misalnya kita pakai Vash. Kita punya uranium yang bisa membunuh Alchemy dan Sin. Kita punya Vien yang bisa membunuh Sin. Kita punya Zunesia yang bisa membunuh Anima. Terus kita punya siapa lagi guys? Kita punya si ini. Si Edward yang bisa membunuh Indux Tribble. Kita punya Solar yang bisa membunuh Apokalips. Cuman Solar ini kayak... Gue kayak gimana ya? Kita butuh backup gak sih guys? Misalnya deh Amit Amit Solar mati guys. Siapa guys kira-kira yang harus kita siapin guys? Yang bakal melawan Apokalips. Kita gak punya loh guys. Dino yang bisa melawan Apokalips. Kayaknya kita harus cari lagi gitu kan? Kita harus cari lagi guys. Kayaknya buat cadangan gitu. Kalau ada apa-apa ya... Apa Shadow Man gak guys? Coba kalian komen. Kalian mau gue naikin Shadow Man yang kosmik? Atau... Wait a minute. Apokal itu Nature ya? Nature. Oh iya atau gak ini ya guys ya? Ini kan Nature. Fusion. Naikin Fusion gak guys? Oh my God. Coba kalian komen lah guys. Kita mau naikin Fusion. Atau kosmik. Atau kita team yang tipe ketujuh. Atau red. Buat cadangan Solar. Kalau Amit Amit Solar mati gitu guys ya. Nah. Ngobrol-ngobrolnya udah selesai. Sekarang waktunya kita team guys. Jadi... Ada satu unik yang belum gue team guys. Yang udah nongol dan levelnya not bad. Namanya adalah... Kanibal. Namanya serempat ya. Wuh dia. Beta Kanibal guys. Oke. Kita bakal dateng pake God Eye aja. Karena yang Derpy belum di upgrade. Wihii. Oke. Ini Kanibal gue belum pernah team. Jadi... Gue gak tau dia kegunanya apa. Cuman dia hewannya... Dino-nya... Uh gede banget. Colossus Quetzal. Cuman dia hewannya adalah Heloan Kastoroides ya guys ya. Yang tukang... Yang tukang ngambil-ngambil kayu guys. Oke. Semoga aja dia beautiful gitu ya. Gue lebih banyak ngobrol ya guys ya. Ketimbang muter-muter bunuh-bunuh boss. Ketimbang teming-teming gitu ya. Namanya persiapan guys. Supaya kalian ngerti. Apa yang sedang gue pikirkan sekarang gitu guys ya. Nah nanti kalo... Pas lawan boss guys. Gila. Gue rencananya pengen minta bantuan. Sama... Temen-temen di server. Kayak Mamang. Maul gitu-gitu. Pian buat... Buat bantuin pasukan. Karena kan kita harus ngontrol 6 Dino ya. Ngontrol 6 Dino itu tidak mudah ya guys ya. Kalian tau sendiri Dino itu ribet kan dikontrol kan. Gue pengen minta bantuan sama mereka buat lawan boss terakhir guys. Oke. Sini-sini-sini. Oke. Yang mau duel sama saya sini. Sini-sini yang mau duel. Ini tembaknya guys. Nanti dia ngeluarin... Cloning-cloningan kita. Mati kau. Oke pingsan. Sip. Gue rencananya pengen minta bantuan gitu. Cuman terserah kalian guys. Karena kan selama ini kita bener-bener solo semua ya. Terserah kalian apakah kita minta bantuan untuk melawan boss terakhir. Ubuh bantuan ini sebenernya lebih ke... Tolong bantu ini sih. Tolong bantu... Mungkin ada yang naik uranium. Ada yang naik... Dino-Dino kita lah. Ada yang naik Dino-Dino kita gitu. Ngerti gak sih? Jadi awal-awal misalnya mungkin... Face pertama. Ada yang naik nest. Ayo yang naik nest berangkat. Gitu. Mungkin kita jadi tanker aja guys. Kita yang jadi tankernya gitu. Kita yang naik face gitu kan. Begitu sih rencananya. Cuman... Gak tau. Kalo kalian bener-bener mau challenge gue. Kayak bener-bener solo bang. Coba solo. Nanti kalo udah baru minta tolong gitu. Kalo emang gak bisa baru minta tolong. Kalo gak bisa ketika Dino-nya udah mati baru ya. Baru minta tolong. Kita udah berhasil nge-tame... Unique terbaru guys. Yaitu Cannibal. Dia tipe apa tadi? Tipe kayu sama tipe air kalo gak salah ya. Kayak gue gak tau kegunaannya apa ini. Namanya kok serem gitu. Apakah kegunaannya serem? Cannibal. Ini dia. Beta Cannibal guys. Kita taruh sini aja. Beta Cannibal. Boom. Oke. Dia tipe kayu dan air guys. Oh. Ini dia bisa sembur-sembur air terus menerus guys. Dia bisa sembur air terus menerus. Ih. Mukanya lucu. Saddle-nya kayak gimana nih? Saddle-nya. Apakah saddle-nya OP? Kastoroides. Seribu damage. Damage pake wood. Wow. Damagenya nambah banyak. Kalo bukan ada woodnya dia dapet druid. Oh iya. Kenapa gue bilang saddle OP? Ada saddle yang OP banget guys. Namanya Jerboa. Kenapa OP? Legendary-nya guys. Kalian liat. Dia dapet Sinful. Terus. Dia bisa. Kan Sinful itu tipe rage ya. Dia itu bisa dinaikin guys. Walaupun dia Sinful, dia tipe rage guys. Dan. Gue udah bunuh banyak banget Jerboa guys. Di off camera. Kalian bisa liat. Unique. Unique saddle Jerboa. Ini. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh guys. Gue dapet tujuh. Unique saddle-nya Jerboa. Tapi gak ada legendary guys. Terus token-nya juga banyak. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Tujuh juga token-nya guys. Gak dapet-dapet. Kalian liat. Quest gue. Quest gue udah banyak kelar. Dan kebanyakan Jerboa. Uh. Kita bisa gacha. Uh. Rock elemental. Gue udah lama gak ngeliatin quest guys. Wow. Buset. Ini efek bunuh Jerboa guys. Liat. Efek bunuh Jerboa. Uh. Unique token. Unique token. Uh. Unique token. Wow. Jerboa. Jerboa. Spino. Jerboa. 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 Unique token. Oke. Kayaknya next episode. Kita bakal dedikasikan. Untuk menjadi episode gacha guys. Iya gak sih? Ini gue punya banyak nih guys. Kayaknya episode besok. Kita bakal full gacha. Gue pengen bikin satu episode full gacha guys. Kita kan gak pernah ya. Satu episode full gacha. Ini berapa nih? Ini kalau gue. Ini nanti. Ini bisa gue keluarin gak ya? Cuman bunuh beacon boss doang ya. Biasanya gue bunuh lebih dari 500 juga. Terus ini. Ini gue bisa bunuh unique. Unique god nanti. Unique godnya gue bisa bunuh. Cuman bunuh 8 lagi. Kelar. Ini nanti juga kelar. Oh kita bunuh sampe ini guys. Ini bakal gue kelarin guys. Ini titan gak butuh nih titan nih. Ribet lah lawan titan. Skip. Skip titan. Oke. Kita nanti bakal punya. 5, 8, 9, 10, 11, tambah 14, 15, tambah 13, 18, 20, 23, 25, 29, 30 unique token. Ya guys. Gue bakal kelarin ini semua di off camera. Di next episode. Kita bakal menjadikan full gacha. Semoga kita dapet unique yang keren. Keren guys. Jadi ya. Mungkin sekian dulu video kali ini. Hari ini kita cuman kebanyak. Gue cuman kebanyakan ngobrol-ngobrol tentang preparasi gue. Yang bakal kita lakuin untuk melawan boss terakhir. Dan kita juga. Ya selain ngobrol-ngobrol. Kita juga udah ini sih guys. Kita juga udah ngetame satu unique. Gue juga udah tunjukin unique-unique yang gue tame. Terus kita juga udah ngeupgrade Deinonychus kita. Bahkan udah ada unique saddle. Terus kita juga udah ngeupgrade Uranium kita menjadi Ancient. Paling tinggal ini sih guys. Alpha Earthquake Manticore sih ini. Gue bisa bikin dia jadi Omega sih guys. Gue punya Paragonnya sih. Gue punya Paragonnya sih guys. Oke ini Paragon. Taruh semua nih. Ada berapa nih Paragonnya? Buset 154 Paragon. Oke. Dari quest doang loh itu guys. Manticore. Gue punya 8 guys. Bikin ah. Upgrade ah. Upgrade upgrade. Deino Favorit cuy. Deino Favorit. Up, 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 up. Apalagi dia tipe ketujuh ya guys. Langka sekali guys. Langka sekali. Oke. Tadi di Alpha ya. Berarti Prime, Ultimate, Omega. Oke. Kita bikin dia jadi Omega guys. Beong, beong, beong. Prime. Ultimate. Omega. Karena next episode kita full gacha guys. Next episode kita full gacha dan taming. Full gacha dan taming. Full gacha dan taming. Oke. Wuh. Wah. Wah. Oke. Semoga. Semoga. Dia. Tidak mengecewakan ya guys ya. Udah. Udah terlanjur guys. Sip. Omega. Earthquake. Manticore guys. Omega. Earthquake. Manticore. Sekarang. Kita bakal bikin. Dia jadi godlike. Kita bakal bikin dia jadi godlike. Iya. Sama ancient guys. Kita jadikan ancient juga. So. Wait a minute. Bentar guys. Bentar. 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 Oke. Oke. Gue udah ngecek. Jadi kita bisa bikin dia jadi ancient. Terus nanti bisa kita upgrade lagi guys. Oke. Oke. So. Buat dia jadi ancient. Kita harus ngelawan. Earthquake god. Ini. Ini gak kepake ya. Ini gak sih. Kita ambil ya. Kita ambil. Kita bakal ngelawan. Earthquake god. Semoga gue punya. Earth. Earth. Oke. Gak ada. Kalau godnya ada gak? God. Earth. Gak ada. Oke. Berarti kita lawan manual. Omega harusnya ada. Earth. What the heck? Kagak ada earthquake. Gak pernah lawan gue. Oke. Kalau gak pernah lawan. Berarti kita lawan manual guys. Kita lawan manual ya. Kita pake. Mungkin kita pake uranium ya. Yang baru kita. Yang barusan kita upgrade guys. Gue mau liat kekuatannya lagi. So. Perlu tanker gak ya? Gak perlu lah. Golem kan TB ya. Gak perlu tanker lah. Anjay. Sombong. Sombong. Oke. DPS udah ada. Healer udah ada. Kita lawan basic aja ya guys ya. Gak perlu lawan yang GG. So. Kita bakal lawan tipe nature. Oke. Kita bakal lawan berapa? 100 boss. Eh. 10 boss. 10 boss dapet lah ya. Masa gak dapet sih 10 boss. So. Kita bakal lawan. Nature. Basic. Setiap 1 detik munculnya. Biar cepat ya kan. Summon. Oke. Semoga nongol yang earthquake guys. Oh. Oh erup. Eh bukan erup. Earthquake. Itu butuhnya earthquake cuy. Earthquake. Earthquake. Ada gak nih earthquake nih guys? Sabar. Kita tunggu nongol dulu semuanya. Semoga ada yang earthquake. Kita lempar mati semua nih. Boom. Gue gak ngeliat earthquake guys. Oh no. Gue beku. Oh my god. Mereka gak ada damage-nya sih guys. Ini nih. Kalau lawan tipe. Tipe ini. Annoying guys. Annoying. Terlalu banyak. Terlalu banyak efek. Oke. Apakah kita dapet? Earthquake. Earth. Gak dapet guys. Lagi lagi lagi. Susah nih. Masalahnya dia tipe ketujuh guys. Coba kita lawan 20 kali ini ya. Soul. Kalau gue udah mau udahan. Kenapa jadi lawan-lawan. Gak apa-apa. Kita punya banyak ya. Oke. Kita lawan lagi 20. 20. All soul. Basic. Boom. Oh kaget gue. Boss gue tiba-tiba ngilang. Oh ada guys. Earthquake dragon. Paling pertama tuh. Nice. Mati kalian. Mati kalian. Mati kalian. Mati kalian. Mati kalian. Mati kalian. Semuanya mati di hadapan saya. Enak banget guys. Uranium gigi banget guys. Sumpah uranium gigi banget. Tuh. Gue pencet X dikit doang. Langsung mati banget guys. Udah. Ya namanya basic guys. Cupu ya kan. Tapi ngapain lawan susah-susah. Cuman buat ngeupgrade dino. Oke. Harusnya kita udah punya earthquake. Diambil sini kah. Earth. Nih dia. Earthquake. Sekarang. Mana earthquake-nya. Earthquake. Earthquake. Nah sekarang kita bakal lawan god-nya guys. Boss soul. God summon. Summon boss. What the heck. Titanosaurus gak itu guys. Gode-nya. Ini Titanosaurus Colossus ya. Rasakan nih. Gue lempar batu. 1,1 miliar. Nice. Dapet guys. Earthquake. Oke. Gak perlu lama-lama. Langsung kita pulang. Kita bakal upgrade. Mantikor kita menjadi ancient. Earthquake. Oke guys. Sayangnya. Mantikor ini dia gak punya saddle khusus ya guys. Itu doang yang gue sayangin sih. Dia. Dia. Dia cuman pake saddle biasa aja gitu. Dia gak punya saddle khusus gitu. So. Ini ini ini. Mana tadi. Ini kita bakal ambil. Sesuanya kita buang. Biar disimpen. Oke. Eh. Malem-malem gini guys. Gak apa-apa. Testing malem-malem. Gamma 3,5. Nice. Oke. Kita coba tes damage-nya ya. Kita bakal coba tes damage-nya. Ini belum gue naikin levelnya sama sekali guys. So. DPS dummy. Oke. Dia masih omega. Dia sudah imprint. Dia belum ada paragon. Dia bahkan gak punya saddle. Pukulannya 500 ribu. Cucukannya. 500 ribu juga. Gempa buminya. Berapa gempa buminya? Berapa tuh? 101 juta. 1 juta ya. Buset. Gempa bumi beneran. Gak keliatan. Oke. 1 juta 800 ribu guys. Oke. Sekarang kita bakal ubah dia jadi. Godlike. Harusnya 2 kali lipat kan? Yap. 2 kali lipat. Oke. Oke. 2 kali lipat. Gue mulai lihat gempa buminya berapa? Gempa buminya. Tadi kan 1 juta 800 ribu gitu. Uh. Jadi 2 juta. Mantep. Mantep. Oke. Mantep. Gempa bang. 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 Getar-getar bang. Oh my god. Oh my god. Oke. Sekarang kita bakal ubah dia jadi ancient. Oke. Buat ubah dia jadi ancient. Kita harus kasih apocalypse. Apocalypse soul. Buset. Terang. Terang. Gak apa-apa. Bentaran doang. Apocalypse soul. Ya kan? Yup. Oke. Kita gak ubah dia jadi nature god guys. Kita langsung kasih apocalypse biar dia jadi ancient. Oke. Ini dia. Kita bakal kasih ini. Nanti dia bakal jadi ancient earthquake manticore. Wow. Oke. Nambah lagi damagenya. Oke. Gempa. Oh 7 juta gempanya guys. Yo. Oke. Sekarang gue bakal naikin levelnya guys. Ntar. Ini kita kasih ini. Ini. Oke. Gue bakal naikin levelnya sekarang. Oke. Maksimal level. Jadi dia udah ancient earthquake manticore. Berapakah damagenya? 7 juta. Sekarang gue punya 1, 2, 3, 4, 5. Yang kita gak kepake jadi langsung aja guys. Kita bakal pake. Kita bakal buat dia menjadi paragon 5. Huh. Huh. 7 juta. Jadi 43 juta. What the heck. Paragonnya OP banget. Gempa bumi ya. Wah. 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 Padahal baru paragon 5 guys. Buset. 100 juta. Oh my god. Oh my god. Cuman. Dia belum berganti ya skinnya ya guys ya. Tapi tenang guys. Kita bakal ubah dia jadi ancient. Kita bakal ubah nanti si manticore kita jadi kayak gini guys. Kalian coba imajinasi ya. Nanti namanya jadi gini guys. Ancient Darkness Manticore. Terus kalo mentok nanti jadinya Endless Darkness Manticore. Itu kalo mentok guys. Terus C belakangnya. Wah. Gatau kapan tapi itu. Paragon 100 gak tau kapan guys. Ini bakal jadi OP parah guys. Ini bakal jadi OP parah boy. Oh ini belum ada saddle guys. Kita pinjem saddle ini aja ya. Saddle Manticore ini apa nih saddlenya nih. Yang ini kita simpen aja guys. Ini nambahin DR. Oh ini bagus nih saddlenya guys. Yang kita pake saddlenya aja. Oke. Kamu masuk sini deh. Kamu simpen deh. Karena kan gak usah dikeluarin guys. Kalo gak ada paragon nanti malah mati guys. Karena darahnya kecil. Ini apa armornya nih. Oh ini kakamu. Ini armornya ada chance to dose. Armor, impulse, melee, damage. Yang ini? Armor, impulse, chance to dose, melee, damage. Oke oke. Berarti kita pake yang ini aja guys. Yang TB guys. Kita pake armor yang TB aja nih. Ini dia. Armor TB. Oh. Yo. Darahnya berapa sih? Darahnya 3,5B guys. Darahnya 3,5B guys. Oke. Damagenya sama ya. Wow. Oke. Project Manticore ya. Ini yang namanya Project Manticore guys. Ini lama selesainya sih. Ini lama selesainya. Semoga kita nanti bisa dapet-dapet. Manticore-manticore paragon lagi. Karena langka sekali guys. Gue bahkan kayak dari 3000 paragon bisa gak dapet sama sekali guys. Bayangin. Dari 3000 paragon gue bisa gak dapet sama sekali. Nol gitu guys. Oke. Nah buat ubah dia jadi darkness. Kita harus lawan yang namanya ini guys. Kita harus lawan namanya Perfect Darkness. Nih kalau kalian baca. Kalau kita dapetin Perfect Darkness Soul. Kita bisa ubah Ancient Tear. Kita bisa ubah ini guys. Ancient Tear-nya itu nih. Jadi dia punya semuanya guys. Nih dia bisa punya semua kekuatan yang baru-baru guys. GGWP gak sih? Kalian bayangin lah. Dia punya 13 kekuatan guys. GGWP guys. GGWP. Jadi mungkin sekian dulu buat video kali ini ya guys ya. Jadi kalau kalian suka video ini jangan lupa like, komen, dan share teman-teman kalian. Dan jangan lupa seharus kita bakal naikin apa guys? Kalian pengen gue naikin yang Cosmic atau yang Fusion ya. Buat cadangannya solar gitu. Buat cadangannya solar buat lawan boss terakhir gitu guys. Terus ini nanti bakal gue naikin di off camera. Karena ini kan cuman tipe tracker doang guys. Gak terlalu berdampak untuk bertarung. Ini juga udah kita naikin. Jadi ini mantep. Ini buat DPS-DPS tambahan lah ya. DPS-DPS tambahan. Apalagi dia tebel. Terus dia bisa nge-bleeding. Jadi bagus tuh DPS-DPS tambahan. Terus udah sih. Itu doang sih guys. Sisanya kita bakal gerinding-gerinding paragon. Kita maksudnya gue sih. Gue bakal gerinding-gerinding paragon lagi. Gue pengen next episode. Paragon gue 10.000 guys. Wah. Ah. 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 Banyak ya. Oke jadi ya. Bapak ya semuanya. Peace. Peace.